Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi di bagaimana menjadi bapak milenials bagi bapak-bapak calon bapak ataupun bagi bapak-bapak muda selamat datang lelaki pembelajar hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola intervensi atau dukungan kalau yang pertemuan yang lalu kita bagaimana mengelola intervensi hari ini kita bagaimana mengelola dukungan dukungan dari masing-masing keluarga yang berlebihan kadangkala itu berepek negatif kata penelitian dari Lawrence tahun 2008 itu dalam Journal of Family and Psychology mengatakan bahwa dukungan yang berlebihan itu bisa jadi dianggap sebagai sebuah campur tangan yang lemis maka dalam hal ini sekali lagi kadangkala apabila dukungan dari mertua laki-laki yang berlebihan dianggap mengambil otoritas dari seorang laki-laki di rumah apabila dukungan dari laki-laki berlebihan dari keluarga laki-laki yang berlebihan itu bisa menganggap bisa beresiko bagi keluarga perempak bagi seorang istri itu adalah ketidakberdayaan sekali lagi dukungan yang berlebih dari keluarga istri itu bisa mengurangi ego atau bisa mengalahkan otoritas seorang suami dukungan yang berlebihan dari seorang suami itu bisa dianggap sebagai bentuk ketidakberdayaan dari seorang istri nah ini kan perlu ada titik tamu antara dua hal ini maka satu ketika saya ingin mengambil dari kisah nih supaya tidak norolangri ya you know norolangin ya dari kisahnya Rasulullah SAW seketika Rasulullah pun punya masalah dalam rumah tangganya ya jadi wajarlah kalau rumah-rumah tangga kita ada sedikit kerikir sedikit batu karena kan hidup itu kan masalah hidup itu masalah ketika kita lari dari masalah maka kita akan bertemu dengan masalah baru di tempat pelarian begitulah kuat dari Yopi lupa lagi saya ngomong apa hidup itu masalah hidup itu masalah sampai ke surga pun itu masalah nanti kita akan bertemu dengan masalah jangan dikira ketika mati itu adalah masalah itu selesai bahkan ketika mati itu adalah kita berhadapan dengan masalah yang baru masalah hisab kan kalau kalau orang beriman itu berpercaya hisab lolos kita masuk ke surga kita pun menghadapi masalah ketika di surga ada masalah contoh di surga itu kan segala sesuatu tersedia ada ada makanan enak ada minuman enak makanannya banyak enak dan gitu ketika kita masuk ke surga makanannya enak banyak kita bingung mau makan apa saja mau makan yang mana dulu itu artinya kita menghadapi masalah di surga mau makan yang mana mingung karena makan enak semua berarti sampai surga pun kehidupan itu ada masalahnya maka nikmati masalah itu berdampingan dengan masalah gitu ah balik lagi bahwa rasul pun mengalami masalah dalam rumah tangganya satu ketika ada masalah di rumah tangganya karena apa karena satu dan lain hal dengan Aisyah istri Rasulullah s.a.w. nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dia mengadukan masalah itu kepada orang tuanya disini orang tuanya sorry mertuanya atau orang tua dari Aisyah r.a.w. dia memohon kebijaksanaan dan dia juga memohon keadilan dari orang tua ini atau walinya maka disinilah posisi wali yang kadang-kadang dalam proses pernikahan tidak diperhitungkan yang kadang-kadang tidak dilihat dari aspek kekih bahwa orang yang menikahkan itu kobil itu nikah itu posisinya dia sebagai wali atau sebagai pelindung bagi keluarga itu ketika dia ada masalah di rumah tangga itu berarti wali yang harus menjadi hakimnya bukan menjadi pemela tapi hakim yang kadang-kadang orang menganggap itu sepele yang kedua posisi saksi yang menikah itu secara hukum ketika ada masalah dia pun bertanggung jawab di rumah tangga itu maka hati-hati dalam posisi menikah itu dalam pemilihan wali dan juga pemilihan saksi apalagi walinya wali kukun kan itu bahaya atau wali kelas yang ini bahaya maka disinilah Rasul mengandukan kepada siapa kepada walinya ambah bakar asyindi ya ambah bakar ini anakmu seperti ini gini-gini maka disinilah rumus pertama ketika anda memikir masalah dalam pemah tangga terutama ada intervensi yang terlalu dalam dianggap dalam maka berkonsultasilah dengan wali yang menikahkan Pak wali gini-gini bicarakan dengan baik-baik gitu maka wali itu bertugas sebagai wasit sebagai hakim bukan sebagai jaksa bukan sebagai pembela tapi sebagai hakim kalau bertugas sebagai jaksa dia akan banyak menuntut justru bakal nyarekan kalau bertugas sebagai pembela justru bakal membela maka disini maka disinilah bertugas sebagai hakim wali itu nah maka yang pertama itu ketemu dengan wali yang kedua adalah mari kita lihat posisi rasul curhat ke siapa rasul itu curhatnya ke walinya atau ke mertuanya jangan sesekali dicatat nih mohon dipotong nih panitia PPDB eh panitia apa panitia shoot nih jangan sekali-kali ketika kita punya masalah dalam rumah tangga kita pegang hp kenapa tidak boleh pegang hp karena ketika anda punya masalah anda pegang hp anda ingin curhat ke hp kemana ke status WA masalah anda sementara informasi yang anda sampaikan pia WA pia Instagram itu akan diingat orang sepanjang masa maka berhati-hatilah ketika anda punya masalah tolong hp-nya simpan dulu karena bawaan ketika anda punya masalah anda pegang hp anda pegang anda maunya kita maunya adalah untuk curhat ke hp itu sedangkan masalah itu sifatnya temporer ada waktunya itu selesai entah itu dengan waktu entah itu dengan penyelesaian sedangkan aim atau informasi tentang keluarga kita direkam baik-baik oleh orang lain apalagi oleh musuh kita karena uzudillah rimindari maka dalam konteks ini dalam proses rumah tangga ini kita menemukan rungu selain dari tadi satu kita ngobrol dengan mertua eh dengan wali yang kedua adalah posisinya silang ketika seorang laki-laki dia punya masalah dia posisinya nyilang curhatnya ke mertuanya begitu kita perempuan curhatnya ke ibu atau ayah dari laki-laki tersebut kenapa karena kalau seorang laki-laki dia punya masalah rumah tangga dia curhat ke ibunya seorang anak yang dia punya masalah dia curhat justru ke ibu dan ayah apa yang terjadi peran antara dua keluarga se jelek-jelek apapun anaknya ketika curhat kepada ibu dan ayah aslinya kalau ayah dan aslinya tidak berpikir tentang kebaikan rumah tangganya pasti akan membela anaknya sekalipun anaknya salah maka disinilah sumber malapetaka maka posisinya nyilang kalau curhat itu maka dalam hal ini perlu diupayakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah sekali lagi kesimpulannya adalah satu tentang bagaimana kekuatan kita menyelesaikan masalah bahwa masalah itu tetap bakal ada sekalipun kita masih disurga kedua adalah terkait dengan siapa kita berkomunikasi ketika kita memiliki masalah selain dari dengan Allah secara real dengan manusia dan dengan waling dengan yang menikahkan kita atau dengan saksi yang menikahkan kita yang dia bisa menjaga aib-aib kita yang ketiga adalah dengan mertua bukan dengan ibu dan ayah kita saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati